Jadi ini mobil Peri itu ya Allah, 12 jam api dati ya Allah Peri itu setiap berakhirnya disini ya, tapi bermalam ya Allah Permasalahan makin serius laporan Pena Melinda ternyata naik sidik Bahkan kini Peri Irawan sudah dinyatakan sebagai tersangka dan sudah jadi tahanan Peri Irawan pun meminta maaf kepada Pena Melinda, menginginkan damai dan mengirimkan beberapa video tangisan Bahkan sujud kepada Pena Melinda saat bertemu Pena Melinda di ruang kepolisian Peri Irawan mengaku dirinya menyesal dan tetap mengaku dirinya masih mencintai Pena Melinda Dilaporkan Pena Melinda atas tugaan KDRT bahkan kini dikuguh cerai Peri Irawan tak terima Kini Peri Irawan meminta maaf kepada Pena Melinda, membantah dirinya melakukan KDRT Bahkan dengan penuh keseriusan menurutnya Peri Irawan menangis meminta maaf bersujud kepada Pena Melinda Namun nampaknya video-video tersebut membuat para netizen berasumsi Peri Irawan hanya akting belaka Jangan lupa untuk meminta maaf bersujud kepada Pena Melinda Astagfirullahaladzim Mungkin orang terbaik untuk Amin 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 Tangisan Peri Irawan pun nampaknya tak dipercayai para netizen di sosial media banyak yang mengungkapkan kalau Peri Irawan seperti sedang akting air matanya tak ada tangisan Peri Irawan hanya dirinya takut di penjara dan juga ingin kembali kepada Pena Melinda Peri Irawan yang tak ada pekerjaan nampaknya takut berpisah dengan Pena Melinda keuangan ada di tangan Pena Melinda menurut para netizen Bahkan Peri Irawan pun mengirimi video tangisan ini kepada anak-anak Pena Melinda, Feral dan Atala namun nampaknya tak dipetulikan oleh kedua anak Pena Melinda yang sudah tak menginginkan Peri Irawan ada di kehidupan mereka Pena Melinda tak akan memaafkan Peri Irawan akan terus membuat Peri Irawan di dalam tahanan dan juga menceraikan Peri Irawan Abunya apian murhe apian murhe apian murhe apian murhu apian pukul apian mistakes habis hanyang habis cos beyond hati dengan padaku situs setiap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!